Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Agayu Kita bahas terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk ke aku Dari teman-teman yang ada di komunitas locker Terkait dengan pertanyaan yang biasa muncul di dunia kerja Maupun di dunia pencarian kerja Nah ini ada pertanyaan menarik dari salah satu rakan kita Yaitu, kak apakah aman pada saat kita mencari pekerjaan Karena kita juga bingung kak Terkait dengan passion, terus sebenarnya jurusanku tuh cocok buat apa Aku udah nyoba macem-macem, kok belum ada panggilan Sehingga yang aku pikirin adalah coba cari lewat Google Search Jadi di Google, rekan kita ini cari misalkan locker terbaru Locker 2022, locker terbaru bulan Juni, bulan Juli 2022 Misalkan semacam itu Kira-kira boleh gak sih kak kita nyari locker lewat Google gitu Terus aman gak? Terus kalau misalkan nih kak ya Dia menyampaikan bahwa kita aja lewat sebuah platform aja Suka ada yang palsu Nah kira-kira gimana kak cara ngefilter kita lewat Google ya Kalau di Google kira-kira lebih aman atau enggak? Gitu Menarik banget ya pertanyaannya teman-teman Pernah gak dari sini teman-teman pernah melakukan hal yang sama? Karena bingung gak ada ide gitu ya Atau merasa bahwa ide yang lain sudah kita lakukan Tapi kok tidak sesuai dengan ekspektasi Sehingga iseng-iseng cari di Google Lowongan kerja terbaru Locker terbaru cari di Google kayak gitu Kira-kira gimana? Boleh gak? Oke Menarik ya teman-teman pertanyaannya Jadi Jawabanku secara general Adalah mencari lowongan pekerjaan lewat Google itu boleh Tapi Ingat ya Tapi Hasil pencarian Google itu harus mengarah ke beberapa hal ini Oke Ulang ya Cari di Google itu boleh Tapi hasil pencarian yang muncul di Google Di Google search Setelah teman-teman masukin suatu kata Itu harus mengarah ke Satu Website resmi perusahaan Oke Jadi misalkan teman-teman nyari locker terbaru Atau nyebut nama perusahaan Info locker PT ini terbaru dan lain-lain gitu ya Cari di Google Pastikan yang muncul itu Satu Website suatu perusahaan Oke Nah yang dilakukan adalah Setelah kita menemukan website perusahaan Kita cross-check dulu Ini website asli gak? Karena nanti mungkin teman-teman akan menemukan tuh Satu website asli Website resmi Satunya blog Lewat WordPress Lewat Apa misalkan blogger gitu-gitu Jadi yang apa sih ini gitu Jadi kita harus menemukan Website perusahaan Dan setelah itu kita cross-check dulu Bahwa website tersebut Resmi atau asli Sehingga Setelah kita Cross-check bahwa Websitenya itu adalah asli atau resmi Kita tinggal cari menu karir yang ada di sana Dan kita bisa Morai apply Dari informasi loker Lawan kerja yang tersedia di website tersebut Oke Jadi boleh ya cari di Google Asal arahnya Nomor 1 ke website Nomor 2 Boleh cari di Google Asal nanti keluarnya Itu adalah Portal karir Portal karir itu macam-macam ya teman-teman Bisa ke Jobstreet Dan teman-temannya Gitu ya Boleh ke LinkedIn Dan teman-temannya Nah setelah mengarahkan ke portal karir Jangan buru-buru di apply dulu teman-teman Saat mengarah ke portal karir Yang harus teman-teman lakukan adalah Di portal karir tersebut Valid nggak? Dilihat sekilas aja dulu Misalkan teman-teman Ngarahinnya ke Jobstreet Misalkan Cek dulu Ada nggak nama perusahaannya? Terus kualifikasi lokernya jelas nggak? Kalau disana ada nama perusahaan Silahkan cari di Google lagi Biar menemukan apa? Menemukan website perusahaan Kita cross-check lagi ya Ini ya teman-teman Harus diingat Bahwa menemukan informasi lowongan kerja Harus semudah menemukan website-nya Harus semudah menemukan sosmed official-nya Harus semudah menemukan kandidat-kandidatnya Atau karyawan-karyawan yang ada disana Di linkin paling gampang Jangan sampai teman-teman Ngarahin ke suatu portal karir Ternyata kita nggak familiar tuh Sama portal karirnya Ini apa ya namanya ya? Kok portal karirnya aku baru denger? Jangan buru-buru di-apply dulu Cari dulu di Google lagi Berdasarkan nama PT-nya Nama perusahaannya Nama CV-nya gitu ya Jadi jangan langsung Apply Karena kita nggak tahu Hasil pencarian dari kata kunci Atau keyword yang teman-teman masukkan itu apa Tapi ini sifatnya aku lebih keboleh dulu ya Jadi dari Google Ngarah ke website Yang kedua adalah portal karir Yang nomor ketiga adalah Akan mengarahkan ke social media Social media ini Aku biasanya akan merekomendasikan Ke linkin Atau ke Instagram Tapi yang official teman-teman Jadi setiap perusahaan kan Akan memiliki akun Social media juga Misalkan paling gampang tuh Di linkin Maupun di Instagram Nah pastikan Saat kita membuka ke sana Itu mengarah ke Job yang memang di post Posting oleh Official accountnya Perusahaan ini Atau oleh Recruiter-recruiter Yang berasal dari Dari perusahaan ini Dimana kalau misalnya Ini ngarahnya ke Instagram kan bisa kelihatan Ini official Atau Cuma locker-locker yang Portal karir di Instagram Aku sendiri Nanti akan bahas ya Tersendiri terkait dengan Portal karir di Instagram Karena nanti harus di double check Tapi yang jelas Coba cari ini official Sosmetnya di Instagram Atau sosmet yang lain Atau bukan Kemudian di check Di linkin Apa bener sih yang Bener gak yang posting itu adalah Official Linkinnya Perusahaan tersebut Atau mungkin dia Recruiter Headhunter HR HR manager Dari perusahaan ini Enggak Kita bisa Projek dulu Jadi jangan Serta-merta Kita menemukan Hasil pencarian Langsung di apply Oke Jadi kemungkinan itu Tadi ya teman-teman Akan Satu Mengarah ke website Boleh Dua Mengarah ke Portal karir Boleh Yang ketiga Akan mengarah ke Social media Itu juga Boleh Mungkin nanti Juga nomor 4 Teman-teman Teman-teman akan menemukan Ya Hasil pencarian google Akan mengarah ke Mengarah ke google form Atau form-form yang lain Yang teman-teman tinggal isi Nah Pada saat teman-teman Menemukan form Teman-teman harus Nanya Aku gak bilang ya Tiga tahap sebelumnya Yang menemukan website Menemukan Official Social media Maupun Portal karir Itu gak perlu nanya Itu perlu nanya juga Tapi kalau yang Google form ini Aku tekanin lagi Kamu harus tanya dulu Ya teman-teman Teman-teman harus Tanya dulu Kenapa Takutnya Di form tersebut Teman-teman sudah harus Mengisi data Dimana datanya itu adalah Data-data informasi sensitif Yang Rawan ada pencurian data Misalkan Alamat lengkap Nik KTP Ya upload foto KTP dan lain-lain Dan teman-temannya Semua yang ada Nik-niknya gitu ya Jangan buru-buru Upload Mentang-mentang Ngisi form langsung Di judul formnya Udah ada PT ini 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 Kan udah ada judulnya Teman-teman Capture aja tuh Ya formnya Atau ada URL Ada linknya gitu kan Cari koneksi Yang ada di Linkin Misalkan Tanya ke beliau Bu Saya menemukan Atau pas Saya menemukan Informasi logan pekerjaan Di perusahaan bapak Sebagai ini Dimana Untuk melamarnya Harus mengakses Tautan Atau link ini Apakah ini Benar bu Atau bapak Atas informasi yang diberikan Saya ucapkan terima kasih Perus cek lagi teman-teman Itu mungkin juga teman-teman Akan muncul disana Ya Jadi Empat hal ini Adalah empat hal Yang aku rekomendasiin Untuk di follow up Pada saat kita Mencari Ya Mencari logan kerja Di Google search engine Gitu Jadi ke website Ke portal karir Ke social media Dan ke suatu Google form Di luar ini Gitu Aku kurang rekomendasiin Oke Nah Keempatnya ini Juga jangan Serta-merta langsung Dilamar Tapi Tanya dulu Teman-teman Boleh ya Ngecek sendiri Ngecek sendirinya Paling gampang Itu adalah tadi Begitu kita menemukan Website Coba kita cari Social media Coba kita nyari Akun link-nya Coba kita Nanya ke orang Yang mungkin Lebih tahu Buat teman-teman Yang nonton ini Dan ada di komunitas Locker ku Boleh kok Tanyain ke aku Atau ke teman-teman Yang ada di grup Karena di grup kan juga Ada teman-teman Rekruter Dari banyak sekali Perusahaan Dimana beliau-belianya Mungkin adalah Salah satu Rekruter di perusahaan Yang teman-teman Tanyakan Gitu Jadi langsung Udah ada Validasi di tempat Ingat teman-teman Nyari loker Di Google itu Hasil pencariannya Terlalu luas Ya Tadi Empat hal ini Itu adalah Kanal-kanal Spesifik Gitu Kanal-kanal Spesifik Dimana teman-teman Akan terarah Ke loker-loker Yang memang Terupdate Yang valid Yang mungkin Sesuai dengan Keinginan teman-teman Dan backgroundnya Teman-teman Jadi Kalau misalkan Kita masih Bingung Terus Nggak tahu Ada Nggak ada angin Nggak ada hujan Tiba-tiba ada inspirasi Cari di Google aja Jangan keburu seneng Dengan Satu Nama besar Suatu perusahaan Yang muncul Ya Dua Dengan kesesuaian Posisi yang muncul Tapi kita harus Cross check dulu Bener-bener Teman-teman Karena Tadi ya Makin tinggi pohon Makin banyak anginnya Makin Wow Ya Perusahaannya Makin Wow Posisi yang Diburu kayak ini Posisi favorit Banyak orang nih Posisi favorit Lulusan SMA-SMK Posisi favorit Lulusan Charjana Maka kemungkinan Adanya locker yang Nggak valid Itu banyak Nah Bagi teman-teman Yang masih belum paham Boleh nanyain Aku lebih detail Nanti kita diskusi lagi Tapi itu adalah Jawaban general Ya teman-teman Cari locker lewat Google Boleh Tapi harus Cross check berkali-kali Oke Jangan hanya karena Muncul nama besar Kesesuaian posisi Kemudahan dalam Mengisi lamarannya Teman-teman Tidak melakukan Cross check Dan langsung lamar Hati-hati Pada informasi Pribadi sensitif Yang mungkin Disalah gunakan Sementara dari aku itu Kalau ada pertanyaan Silahkan boleh Dituliskan di kolom komentar Atau boleh nanyain Ke LinkedIn ku Ke Instagram ku Ke TikTok Ke Facebook Atau yang punya W aku dan email ku Boleh langsung Langsung Hubungin aku aja Paling dari aku Itu dulu teman-teman Kalau ada pertanyaan Silahkan Semoga bisa membantu Dan semoga teman-teman Segera memperoleh Pekerjaan impian Terima kasih